A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, kalau saya menangis karena pernah marah dengan anak saya gara-gara main hp melewati batas sampai berebut dan membanting benda itu di depannya karena emosi apakah ini termasuk saya kesalahan besar dengan sikap itu setelah kejadian beberapa saat kemudian saya peluk dan minta maaf justru saya bangga anaknya ada di asrama sudah 100% kita pasrahkan dengan ikhlas pada ustaz-ustaznya yang sudah, ya sudah lain kali kalau emosi jangan dilampiaskan seperti itu nanti di depan anaknya membanting apapun khawatirnya anak ikut-ikutan karena biar bagaimanapun anak itu apa yang dilihat anak pada orangtuanya itu adalah kebaikan menurut anak nah kalau orangtuanya marah kemudian keluar dari lesannya banyak sumpah serapah cacian magian pisuan kemudian banting apapun dihadapan anak-anak khawatirnya tidak memberikan pendidikan yang baik pada anak nanti akan dicontoh oleh anaknya karena anak-anak khawatirnya karena anak juga manusia punya rasa marah juga sehingga sehingga apa yang didengar oleh anak apa yang dilihat oleh anak apa yang dirasakan oleh anak itu adalah pendidikan nah kita kalau sebagai orang tua marah kemudian dihadapan anak membanting apapun kemudian dari lesan kita keluar kata-kata kotor nah nanti jangan salahkan kalau suatu saat anaknya melu-menu mengapa ketika marah loh dulu orang tua saya pas marah banting ini banting itu terus keluar kata-kata kotor misuh-misuh nah anaknya ikut-ikutan nah orangtuanya mendengar itu loh nak kok kamu seperti itu dijawab oleh anaknya saya kan hanya ngikuti bapak dulu bapak pas duko atau ibu pas duko kan juga keluar sumpah serapah lesannya kotor kemudian bantingi apapun nah saya ini kan hanya melihat dan mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak sama ibu nah kalau sudah begitu ya tidak bisa dengan nyala ke anaknya anak-anak itu melihat pendidik pendidik terbaik itu adalah orang tua bapak ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya maka didik dengan baik akhlak yang baik apa pernah nabi ketika marah terlampiaskan seperti itu tidak pernah nabi maka kalau mengaku umatnya nabi Muhammad ikuti jangan mengikuti hawa nafsu marah apa tidak boleh boleh marah tapi sebagai seorang muslim diatur ya karena menurut nabi orang kuat itu bukan orang yang menangan kalau bergulat orang kuat itu kata nabi man yam liku nafsahu indal khadub itu orang yang bisa mengendalikan dirinya saat marah itu kata nabi kita orang kuat orang kuat itu bukan orang yang menangan kalau gulat tetapi orang kuat menurut nabi man yam liku nafsahu indal khadub boleh marah tetapi harus bisa mengendalikan dirinya jangan terlampiaskan jangan dituruti emosinya kalau dituruti emosinya sudah semua larangan agama akan ditabrak orang marah kalau menuruti nanti keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak nyaman didengar kata-kata yang menyakitkan kotor kecik mungkin ada yang main fisik juga kalau marah main pukul dan lain sebagainya ya maka ini ya sudah yang sudah ya sudah Alhamdulillah sekarang putranya sudah di asrama jangan menyerahkan 100% itu ya tidak pas kalau menyerahkan 100% karena biar bagaimanapun anak-anak itu di asrama tidak selamanya nanti akan ada masa libur ya kemudian lulus kalau libur lulus anak-anak akan kembali ke rumah nah nanti kalau dipasrahkan 100% nanti ketika anak libur pulang ke rumah ya orang tuanya juga lepas dari pengawasannya nanti dengan dalih mesakki di asrama kesel mesakki di asrama kesel mesakki mumpung ini ngomah mis ben bebas sakar ping bukan begitu pasrah kepada ustad-ustadnya itu maksudnya bukan seperti itu pasrah itu berarti apatah yang dididikkan dan diajarkan oleh ustad-ustadnya selama di pondok ataupun di asrama nah nanti ketika anak liburan maka ketika di rumah orang tua menyambung jadi meneruskan pendidikan yang selama ini diberikan di pondok ataupun di asrama jangan dibiarkan begitu saja jangan terlena toh sebetulnya ustad-ustad yang dipondok di asrama itu sebetulnya hanya meneruskan meneruskan pendidikan orang tua masing-masing ketika di rumah dulu sebelum pondok sebelum di asrama kan di rumah dulu nah disitu diawasi dididik oleh orang tua nah maka pondok meneruskan pendidikan itu asrama meneruskan pendidikan yang baik dari orang tuanya nah nanti ketika pulang libur atau lulus orang tua meneruskan apa yang dulu dididikkan diajarkan di asrama maupun pondok sehingga terus estafet seperti itu ingat ya asrama pondok itu bukan bengkel bukan itu bukan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak bukan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak adalah orang tuanya maka asrama kita pondok itu bukan bengkel kalau kalau bapak ibu menganggap asrama dan pondok sebagai bengkel loh nanti anaknya pas nengumah rusak orang pokok akhlaknya kalau sudah waktunya masuk nanti tidak didandani pondok lagi diperbaiki asrama lagi lah ini berarti menganggap sebagai bengkel ya tidak berhasil pendidikan seperti itu tidak akan bisa berhasil sulit nah ini kewajiban kita sama muslim salah satu tujuan hidup menurut Allah agar kita menjadi khalifah Al-Baqarah hayat 30 itu yang namanya khalifah bukan hanya sebagai pemimpin saja khalifah itu bermakna pula saling mewarisi jadi estafet dalam kebaikan itu khalifah saling menggantikan dalam kebaikan saking tingginya misi kehidupan itu sampai-sampai malaikat harus diberitahu oleh Allah dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah aku jadikan diatas muka bumi ini seorang khalifah sehingga ini tujuan hidup yang kedua tujuan dari diciptakannya manusia ada dua tujuan penciptaan manusia pertama untuk ibadah kedua sebagai khalifah khalifah itu bukan hanya sebatas pemimpin namun khalifah juga berarti saling mewarisi kebaikan nah maka hamba Allah yang fitrahnya jalan hendaknya memahami dua tujuan penciptaannya ini biasanya banyak diantara kita melupakan ini khalifah saling menggantikan kebaikan maka setiap anak terlahir dengan fitrah maka maka orang tuanya atau lingkungannya itu yang berperan pertama kali setiap anak terlahir sesuai fitrah yaitu siap untuk beragama tawhid menjalankan agama tawhid untuk itu lingkungannya yang pertama berperan bisa orang tua atau lingkungan masyarakatnya atau di sekolahnya itu berperan dan nanti kalau sudah anak dimasukkan ke pondok atau asrama maka kebaikan yang dulu dididikkan diajarkan orang tua kepada anak ketika di rumah itu dilanjutkan oleh asrama kondok oleh ustad-ustadnya nah nanti begitu anak liburan atau pulang atau lulus maka orang tuanya melanjutkan kebaikan dari pendidikan dan pengajaran dengan demikian maka generasi Islam akan terjaga akhlaknya dari waktu ke waktu nah tampaknya saat ini itu banyak yang mengabaikan kita bisa melihat bagaimana akhlak generasi kita yang harusnya juga saling mewarisi kebaikan akhlak anak-anak kita sejak kecil sejak remaja sejak ini sudah luar biasa kalang kabut akhlaknya ya pelanggaran pelanggaran agama di sana sini dilakukan oleh generasi-generasi generasi kita lah bagaimana Islam akan kuat kalau generasinya sejak dini itu sudah melempem generasi kita ini saat ini sudah terlena diberi HP saja sudah terlena sudah lupa dengan Allah lupa dengan akhiratnya beri gadget itu sudah terlena habis waktu untuk bermain gadget 24 jam habis dan yang dibuka ya yas ngono-ngono kuih jangankan buka Qurannya yang dibuka gitu-gitu itu kalau untuk bermain gadget untuk hal-hal yang melenakan itu betah kantuk dilawan lelah dilawan tapi untuk buka mushaf 5 menit sudah tidak kuat berat matanya nah ini generasi kita mereka bersyukurlah bagi bapak ibu yang diizinkan oleh Allah anak-anaknya melanjutkan studinya melanjutkan pendidikan dan pengajarannya di tempat-tempat yang memang di lembaga-lembaga pendidikan yang memang di situ fokus pendidikan akhlaknya kuat maka di MTA ini semua Ustadz semua guru entah itu mulai paut TKSD SMP Pondo SMA jangan hanya berpuas diri menjadi pengajar saja ya harus mengambil peran berusaha untuk menjadi pendidik kalau pengajar itu cukup mengajari ilmu ya transfer ilmu saja cukup tidak memperhatikan akhlak anak didiknya maka ambil peran berusaha menjadi seorang pendidik jangan pengajar kalau pendidik sudah pasti dia jadi pengajar kalau pengajar belum tentu jadi pendidik maka kita lihat di sekolah-sekolah yang memang fokus akhlaknya kurang kita lihat banyak yang hanya mengambil peran sebagai pengajar wis pokoknya ngajari ilmu tak sehingga walirai soh matematika diajari dati iso perkara akhlak anak didiknya seperti apa masa bodoh itu namanya pengajar maka lembaga pendidikan di MTA ini jangan puas menjadi pengajar harus menjadi pendidik kalau hanya pengajar gak ada guna gak ada manfaatnya nekmung jadi pengajar jadi pendidik kalau pendidik sudah pasti jadi pengajar kalau pengajar belum tentu jadi seorang pendidik karena kalau kita menjadi pendidik berarti kita memperhatikan akhlak disamping juga mengajarkan ilmu kalau pengajar terus pokoknya seilmu tak kalau hanya sebatas pengajar orang tidak beriman pun banyak yang luweh pinter banyak orang yang tidak beriman kepada Allah itu lebih banyak yang pandai dari sisi ilmu pengetahuannya banyak yang lebih menguasai banyak yang yang lebih bisa jadi pengajar tetapi mereka tidak sebagai pendidik orang yang tidak beriman pada Allah itu tidak bisa menjadi seorang pendidik dia hanya akan jadi pengajar transfer ilmu 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 terus kalau kita juga sama terus hidup di dunia ini untuk apa sedangkan salah satu misinya jadi khalifah saling ya mewarisi kebaikan itu jadi khalifah ini tidak cukup hanya jadi pengajar ambil peran jadi pendidik ya yang sudah ya sudah besok lagi di hati-hati betul jangan terlampiaskan emosi marah kalau marah boleh tapi tahan jangan dituruti marahnya kalau marah selalu keluar kata serapah sudah diam mingkem bahasa jawabannya mingkem nesuyoleh ning mingkem benura misuh misuh biar tidak keluar kata-kata kotor jorok kasar maka tutup mulut kalau tutup mulut tapi masih bisa membantingi apapun sudah tutup mulut usahakan tangan kaki ini diam jangan digerakkan sudah silahkan marah dengan posisi seperti itu tutup mulut tangan jangan gerakan kaki jangan gerakan sudah nah dengan demikian nanti akan bisa lama-lama terlatih bisa mengendalikan diri ketika marah ya nah nanti ketika anak sudah pulang lanjutkan diawasi lagi pendidikan itu kewajiban orang tua satu setanya tidak mungkin bisa memantau 24 jam dari jarak jauh itu tidak mungkin maka pembelajaran jarak jauh ini memang bisa ilmu ditransferkan bisa namun akhlak pendidikan akhlak tidak bisa ditransferkan satu saatnya suruh ngawasi 24 jam ya kesulitan maka kalau di rumah kewajiban orang tua melanjutkan pendidikan baik yang sudah diberikan oleh asrama oleh pondok dilanjutkan oleh orang tuanya jangan biarkan anak ketika pulang akhlaknya menjadi kembali seperti semula atau rusak dengan dalih hanya gara-gara kasihan sudah sekian lama dipondok di asrama mesakke mumpung nengomah wisbensak katoke itu salah salah kerusakan yang ditimbulkan akan berat satu satu di asrama di pondok kesulitan karena yang ada nanti sampai di pondok sampai di asrama sudah tidak kerasan tidak kerasan kemudian karena takut dengan orang tua telpon orang tua nyalah-nyalah ke asrama nyalah-nyalah ke pondok yang begini begitu yang dibully dan lain sebagainya saya dibully di ini di itu nah itu sebetulnya mung mergoh orang kerasan tapi takut dengan orang tua sehingga cari-cari dengan menyalahkan sana-sini itu yang terjadi ya mudah-mudahan bisa dipahami yang yang di yang di yang di yang di yang di